minat baca tuh dorong, tapi lebih penting lagi daya baca cocok nih jadi menteri pendidikan iya udah pernah udah pernah tapi gak hape selesai ya? rispo jubir siap gak? siap, saya pak rispo jubir bolet saya tau sendiri pak lu pilih nih, Anies kenapa milah nih? lu pilih udah jangan banyak ngomong, pilih 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 dulu ya, dulu tuh kan ada novel harry potter ya? iya pak betul, jekka roling berapa panjang tuh? berjelit-jelit pak satu buku segini kan? iya pak betul naikkan dikit pak naikkan dikit pak naikkan dikit pak padahal juga perang lebih kira-kira gak usah dikit banget ya ampun iya ampun bengong bengong gue juga bengong aduh ngapain ini pak bengong-bengong gini doang? hah? gak ada yang mau dilakukan beach bar kita udah bertahun-tahun ini gak dapet duit gak ada penghasilan weh mas weh mas malam mati suri gak bengong 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 gak nyampe mati gak nyampe mati gimana ini biarannya pelan tapi ya? gimana biar ada pemasukan gimana? ya gak tau pak saya juga udah bingung ini apa saya cari kerjaan yang lain ya? loh kamu meninggalkan dengan keadaan seperti ini kecuali kalau ini udah maju apa kamu tinggalin boleh gak mau saya kalau misalkan udah maju masih tetap kerja sini saya gak bisa pak saya juga udah meresain aja janganlah kita harus berusaha memikirkan bagaimana cafe ini tetap bisa jalan gimana caranya? cari sekarang orang gak ada yang datang kesini cari impostor investor investor mah penjahat investor investor orang yang berinvest dan menyetor investasi dan menyetor apa investor? investasi dan menyetor karena kalau dia investasi gak disetor uangnya berarti dia gak jadi invest nabung namanya nabung iya makanya disebut investor itu karena investasi dan setor oh gitu pulang lagi ntar gendang tamu kita nih iya udah kalau denger investor investasi dan nyetor gitu ya gak bisa gak ada gak tau saya caranya kita coba kamu berdiri disitu ntar buat saya jual ke investor sebetulnya unik saya punya karyawan seperti ini ya gak bisa lah masa saya dijual bukan maksudnya kalau mau cari investor bapak bikin deck penjualannya iya ini makanya ini memasukan value perusahaan ini saya lagi foto-fotoin terus bapak upload dimana? nanti tawar-tawarin kok nih sopanya kuning iya gak? ya berarti jual itu mah bukan nyari investor bareng 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 biar timnya udah ada timnya kita nih nah ini mah berarti kita jual diri pak jatuhnya pak dia bukan jual diri dong gua jual owner gak ada jual owner pak jual owner tuh kayak gua menjual konsep apa orang nanti ada yang bisa investasi kita bisa dapet pembiayaan bisa marketing apa segala macem jual owner juga gak masuk akal iya jual owner di facebook kayak gimana jangan baca pak ini apa lagi jangan baca jangan ikutin skripsi iya lupa ini jangan baca pak jadi jual owner itu maksudnya tuh gini gua akan menjual ke owneran gua gitu jadi kalau ada kepemilikan 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 share saham share saham kepemilikan bukan bukan kepemilikan gua bosnya lu bentak iya lu salah kepemilikan ke owneran jadi tulis apa atau di facebook gimana iya misalnya dijual store foto lu pak iya ntar saya upload dijual kafe berkonsep beach satu-satunya pantai di tanggrang terus yang mau yang mau membeli saya akan menjual ke owneran saya oke kepemilikan saya kepemilikan saya kepemilikan saya kepemilikan saya menjual menjual ke owneran saya saya jual dengan harga sekian 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 gitu udah plus tenaga kerja gak bakal laku itu mah gak bakal laku dengan omset per hari hampir nol gak ada yang mau lah gak ada value nya tapi per bulannya per bulan berapa ya nol juga lah kan cari nol sebulan nol ya makanya ngapain gak ada value nya dengan anda membeli berarti anda membeli sesuatu yang baru anda bisa kelola bisa konsep dari awal gitu jadi beli kekocoman ngaco nih dia nih udah lah udah lah udah lah capek gue sama lu nyari investor-investor kayak begitu yang nama kita posting anda dulu kita pening cari kerja yang bener aja dah ini kayaknya gak bakal ketemu emang ini kerjaan gak bener eh ini bukan permisi ini kosong 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 pak ada yang nempatin gak sini kosong-kosong pak silahkan pak silahkan pak eh sini kosong jangan bikin bingung jangan bikin bingung jangan bikin bingung lu tahan lu tahan kalo yang lain-lain gak paham terlalu aneh maaf pak silahkan maaf pak silahkan pak soalnya sekarang tuh nyari kursi gak gampang oh iya iya pak bener tapi ini karena orang pada banyak yang ini kali ya liburan pak bener iya karena orang maunya kursi yang lain coba jepara banyak kursi pak gitu ya iya karena mereka bikin yang kosong yang susah yang kosong susah bener pak kalo kursi kosong tuh suka buat rebutan iya karena orang pada gak mau berdiri sekarang pak ya maunya duduk mohon maaf nih bapak kalo saya liat rapi kayak orang kaya nih orang kaya nih pasti nih pake kacamata ya kan pinter nih kayaknya nih banyak duit ya pak 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 kalo mau invest gak disini pak pak bener pak ini ini tuh kebetulan yang kita jual bukan makanan minuman kafe nya pak hehehe bapak mau beli kafe ini gak kafe nya iya pak bapak mau invest gak pak disini pak invest siapa tau bapak kalo mau invest jadi kita bisa kerja bareng gitu pak iya jadi bapak bisa kelola ini kafe gitu ini satu-satunya pantai di Banjarujaya pak hehehe ini jadi ini kafe apa kan apa invest pantai iya beach ini beach bar beach cafe bar oh beach hehehe iya 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 pak mau gak ini bah hehehe gimana ya saya ngomongan jadi gini beach cafe bar iya 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 mau gak bapak invest kesini jadi ini saya kan owner pak menarik sih nanti bapak taruh uang berapa M kesini ini tempel di bapak ini yang ini nama ganti nama diganti nama diganti gak bapak mau pakai nama saya mau kalau sudah dapet itu saya beli di toko dapet oh iya tapi ini kan menarik pak tapi beda pak ini bapak jadi bisa bisa tidak perlu rebutan kursi lagi pak di sini pak udah pasti bapak dapet pak dan di sini menarik pak sepi tenang jadi bapak gak akan capek gak akan terlalu capek ngelayanin orang gitu oh gitu iya pak jadi saya invest di tempat yang sepi iya terus dapet apa healing pak healing jadi bapak buks ini seharian jadi ini menarik ini menarik kan pak kita percuma ngomong panjang lebar bapak ada duit berapa tapi bapak mau invest gak pak kira-kira kalau dari presentasi kita pak menarik cuman kita invest itu kan biasanya kalau ada return ya apa itu kalau pengagukan hai 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 anda owner bukan sih saya owner tapi humble pak kamu antara humble dan bodoh itu benar tipis oh iya oh iya menarik sih konsepnya invest untuk dapet ketenangan iya jadi invest di cafe yang gak ada pengunjungnya benar supaya investor bisa merenung di sini merenung bisa santai kenapa saya mau gitu pak jadi merenung itu kekayaan yang susah dimiliki sekarang pak iya, ketenangan, ketenangan karena ya dunia tuh lagi carut marut, ruwet banget pak jadi disini bapak bisa tenang, gak perlu capek bapak tertarik pak? tertarik sama konsepnya alhamdulillah alhamdulillah kita ada itu sih gampang ternyata nih iya orang kaya mah gitu, langsung-langsung yaudah deh, kalau gitu bapak mau invest berapa pak? berapa pak di kita pak? berapa value, valuasinya berapa ini? bebas pak, kita main di bebas adanya bapak adanya bapak jadi ada seadanya kita gak muluk-muluk bapak nih kita nawarin gitu ini sekitar 5 M pak 5 M? iya, tapi kalau bapak cuma ada 5 juta, monggo gak apa-apa 5 juta aja berangkat gitu pak boleh, boleh, boleh menarik sih menarik terus kalau saya invest di sini statusnya berapa berapa persen yang mau dijual ke pemilikannya? terserah ya? ini kita kan dari 100 pak? 100, misalnya 100 nya itu 1 miliar kalau bapak 500 juta, berarti kan bapak semua tuh 50% gak, 50% bukan semua kalau bapak dari 1 miliar, bapak 500 juta 50% iya, 50% gitu berarti ini segini punya bapak nih nih, jadi kalau ada pengunjung makan di sana, duitnya buat bapak kalau makan di sini, duitnya buat saya kalau 50% yang gini, boleh gak? saya yang depan dan belakang boleh ya pak? boleh ya pak? boleh sih pak boleh sebenarnya pak, kita seadanya bapak aja deh gitu pak 500 juga gak apa-apa deh 100 ribu deh, sekarang boleh? boleh pak boleh dah, saya ambil 52% 52% pak? berarti 52 juta pak kita main 1% ada 1 juta 52 juta 2 juta nya ada dah kita biar ngelola-nganya gak terlalu iya pak 52% mah gede banget pak itu 52% mah udah berarti kepemilikan punya pak Anies itu iya eh pak Anies, belum tau yang namanya ya ini pak Anies ini pak Anies hahahaha ngomongnya lu justru itu saya ini mau invest 52% itu tenaga kerja bukan duit pak open duit jadi bapak maksudnya di sini tuh kita lagi open to work saya bagian depan ngurusin kerja bagian depan iya Regen kan begitu iya saya bagian belakang ini vokalis pak nyanyi berarti panggung doang invest nya kalau saya lu gak ada gak dapet gak dapet tuh oh gitu saya juga emang ini keluar duit mulu pak disini beli strik apa gitu saya tuh kemarin kan udah udah pasang di link in iya bener open to work iya maksudnya mau cari kesempatan kerja di sini pak kalau ada aduh gimana pak pak kalau ini bener Anies Baswedan ya bener mending kita ngobrol dah boleh deh kita ngobrol aja nih saya penasaran pak Anies terima kasih sekali hadir ke GJLS Show GJLS Show ready to go Sika waduh kanisnya semua gembira mari kita tertawa sebarkan gembira berangkat GJLS di sini nikmati ramai ramai hae 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 aduh kita udah kedatangan pak Anies Baswedan ini pak terima kasih banyak pak mantap terima kasih Iya, Pak. Jauh-jauh lho, Pak. Dari mana emang panis? Lu tahu? Lebak bulus rumahnya. Lebak bulus. Panjang rupanya ke sini. Iya, Pak. Jauh, Pak. Kenapa cari studio jauh? Tadi, gini, Pak. Kita kan kalau di Tangerang itu agak lebih murah, Pak. Jangan jujur-jujur banget, Pak. Kita juga sebenarnya di Lebak Bulus, Pak. Tapi benar, tapi benar. Kan jauh-jauh deket itu tergantung berangkat dari mana, ya? Iya, benar. Betul, kan? Benar, benar. Kalau tinggal di sekitar sini, ya deket. Deket sini, betul, Pak. Regen cuma lima menit ke sini, Pak. Regen lima menit, iya. Saya satu jam. Aduh, rumah saya jauh, Pak. Tangerang juga padahal, Pak. Cuma Tangerang hampir deket laut sana, sepatan. Terus katanya di sini UMR, ya? Betul. UMR, daerah asal, Pak. UMR? Daerah asal karyawan. Oh, benar, Pak? Iya, kita ada karyawan dari Indra Mayu. Tanya, rumah di mana? Saya asal Indra Mayu. Yaudah, kita ikut UMR Indra Mayu, Pak. Yang dari Brebes, kita ikut Brebes. Biar lebih murah, Pak. Biar lebih murah, dan biar nggak kaget, Pak, megang uang banyak. Oh, gitu. Takutnya, Pak. Takut dia kan... Ini kan orang Indra Mayu nih, Pak. Biasa, hidup sederhana. Gitu. Dia nggak protes? Hah? Nggak, karena dia cerita ke teman-temannya. Oh, sama kok gajinya. Iya. Makanya kita nggak boleh ngobrol sama orang-orang Jakarta sama Tanggerang. Kita batasin. Gitu, kita jaga. Kalau dia kayaknya udah ngobrol sama kameramen Jakarta, kita tahan. Kamu jangan dekat-dekat takut, nanti dia tahu. Tahu di Jakarta gajinya berapa. Sama kita kalau hari Rabu, kita pakaiin baju coklat-coklat, Pak. Biar? Biar kalau dia foto sama orang tuanya, bisa ngaku PNS. Iya. Gitu, Pak. Gitu, coklat-coklat. Gitu. Gitu. Weh, mama, aku kerja di mana? GJLS apa? Dinas gitu. Dinas. Coklat-coklat gitu. Apa sih? Minum dulu kali, Pak? Boleh, boleh, boleh. Konsep kantornya gitu, Pak. Kalau di sini, Pak. Tapi tolong jangan di itu, Pak. Jangan di apa? Dikritik. Nggak, Pak. Semua insya Allah sejahtera di sini, Pak. Dua jeruk, lengkeng ada terus, Pak. Alhamdulillah. Buat Bapak. Niar kelapa rasa kok. Jadi kafe ini udah berapa lama sekarang? Ini udah dua tahunan, Pak. Eh, setahun ya kita? Setahun. Kalau kafe ini udah setahun, Pak. Setahun lagi belum ada yang beli, Pak. Setahun lagi belum ada yang beli, Pak. Setahun lagi. Setahun lagi. Ini berjalan-jalan. Ini hargain orang-orang. Apaan di sini, Pak. Setahun lagi. Setahun lagi. Kalo kemana nih, Pak. Jangan, Pak. Jauh, Pak. Kebiasaan nih. Iya, jauh, Pak. Gaji kan kecil, Pak. Jadi, sepatu gaji. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Ampuh. Tapi, Pak Adi sekarang berarti kesibukan apa nih, Pak? Itu dia. Saya kan merasa nganggur ya. Ternyata, nganggur itu nggak juga gitu. Betul. Acara-acara macam-macam lah. Pokoknya, dari mulai banyak terima tamu. Banyak pertemuan. Banyak acara luar kota. Jadi, kegiatan sih banyak aja. Hmm. Jadi, tetap ada kegiatan, Pak ya? Oh, tadinya kita pengen nawarin ke Bapak masuk ke manajemen GJLS, Pak. Iya. Iya. Saya itu baca. Riken kan bilang tuh, wah ini menawarin nih. Kita juga naker. Tapi, keliatannya belum tentu bisa bayar. Nah itu, Pak. Kalau kita justru jualin Bapak buat off-end. UMR Jakarta lebih tinggi daripada sini. Nah, kalau itu sih kita, kalau talent berbeda, Pak. Mungkin boleh saya presentasikan dulu, Pak, untuk manajemen GJLS? Oh iya. Sebelumnya ada 9 kali ya, Pak. Karena di sini belum ada apa-apa. Terus saya nyuruh WITES boleh di luar, Pak. Ini sih. Iya. Terima kasih. Maaf ya masih. Taruh sini. Taruh sini. Jangan ditaruh. Jangan ditaruh. Jangan ditaruh semua, Pak. Tapi memang di sini luar biasa GJLS ini. Kenapa, Pak? Tadi baru datang, langsung makan. Iya, Pak. Begitu duduk, suguhan keluar. Iya, Pak. Minuman lengkap. Itu namanya ketahanan pangan, Pak. Terus datang. Suah sembada ya? Suah sembada. Luar biasa. Datang, duduk, disediain buah lagi. Langsung. Ada kopi lagi, Pak. Iya, bener. Luar biasa. Tukang pijit ada, Pak. Bapak mau dipijit? Pijit. Mau sambil ngoprol dipijit? Pijitnya juga ada. Nah, kita balik tuh, Pak. Tadi pengen nawarin Pak Anies itu jadi talent. Karena saya lihat juga lagi sering. Sambil ngecepin ya? Iya, Pak. Silahkan, Pak. Lagi aktif kan di podcast, di YouTube. Beberapa teman komika juga ada yang sempat mengundang Pak Anies juga, kan. Gitu. Makanya saya mikir, kayaknya Pak Anies ini harus ada orang yang bisa memaintance. Gitu. Untuk di manajemen. Untuk kegiatan Pak Anies, gitu. Oh, jadi GJLS ini nawarin ya? Manajemen ya? Manajemen ya? Bukan sebagai karyawan. Oh gitu. Nah, sistem yang kita gunakan, Pak. Kalau banyak manajemen yang ada sekarang itu kan sistemnya potongan, Pak. Jadi dia misalnya saya kerja buat sebuah perusahaan. Nah, itu dari manajemen biasanya dipotong sekitar 20%. 30%? 20-30% untuk biaya manajemen. Kalau kita, kita nggak mau sistem potong, Pak. Karena menurut kita uang itu ya hak dari si talent 100%. Oke. Jadi kita nggak mau sistem potong-potong gitu, Pak. Dapat, ya? Nah, kita ini sistemnya tidak melakukan pemotongan. Tapi dari si talent melakukan penyetoran, Pak. Hmm. Penyetoran. Penyetoran. Jadi, Pak Ame dulu aja, Pak. Iya, iya, iya. Ini siapa tau Bapak tertarik. Siapa tau? Siapa tau tertarik. Siapa tau tertarik. Siapa tau tertarik. Beda dengan jalan yang Bapak ini kan, yang Bapak pengen gitu. Manajer pengennya, oh nanti Pak Anies tolong dong di acara ini dong di acara ini. Sedangkan Pak Anies mungkin nggak serap. Jadi manajer, tim semua dari.. Tetap Pak Anies. Terus fungsi manajemen apa? Nah, gini Pak. Aduh. Jadi Bapak ini, intinya gini Pak. Bapak tetap jalan seperti sekarang. Cuman bedanya punya setoran ke kita gitu aja. Nah, setoran itu Pak. Kita juga nggak mau asal nembak bilang, Pak Anies harus nyetor sebanyak 50 juta. Nggak mau Pak. Nggak mau. Kita ngecek rekening koran Bapak. Selama 3 bulan terakhir. Kita lihat. 20% dari rekening koran Bapak berapa. Misalnya Bapak setiap bulan dapat 100 juta. Berarti.. Nggak nyampe kayaknya. Nggak nyampe. Lebih. Lebih. 100 juta. Berarti kan berat-ratus 100 juta Pak. 20% dia kan harusnya 20 juta. Iya. Jadi Bapak nyetor 20 juta tiap bulan. Tapi nggak.. Tapi begitu Bapak punya pendapatan tiba-tiba di bulan keempat. 1 miliar. Kita nggak peduli. Nggak ngaruh. Bapak tetap nyetornya 20 juta. 20 juta. Jadi kan 1 miliar cuma kepotong 20 juta. Setoran kita kan Bapak nggak ada masalah. Nggak terasa. Nggak terasa. Jadi apa.. Oke terus jadi.. Orang dari saya. Manajernya dari saya. Petugas semua dari saya. Tim semua saya. Tapi saya setor ke.. GJLS. 20 juta. 20 juta. Oh kalau keberatan gitu Pak. Nggak nggak keberatan. Nggak keberatan. Nggak keberatan. Nggak keberatan. Ini yang bagus. Ini yang bagus. Iya kan. Kita nggak mau.. Motong. Kita nggak mau.. Untungnya buat Bapak gini Pak. Saya kasih tau. Selaku CEO Pak di sini Pak. Saya CEO di sini. Keuntungan buat Bapak itu adalah Bapak punya motivasi. Ya.. Bapak berusaha untuk cari kerja karena.. Oh.. Gue harus bayar nih ke GJLS. Iya.. Gitu.. Dan saya nggak ada masalah. Saya cuma IBA. Hahaha.. Bapak banget IBA. Hahaha.. 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 Iya Pak.. Dan 3 bulan sekali. Nggak Pak.. Jujur Pak.. Kita 20 juta itu Bapak nggak usah IBA. Kita sebenarnya nggak apa-apa banget kok Pak. Bapak nggak usah sampai IBA sama kita Pak. Atau gini deh Pak. Bapak ikhlasnya berapa gitu Pak. Hahaha.. Kita mau.. Gobek.. Jadi ini.. Jadi.. Jadi sebetulnya ini manajemen. Iya. Manajemen.. Atau palak. Ah.. Ini bahasan. Masalah bahasan. Ini kalau malak kan.. Pak malak itu terlalu kasar Pak. Kita kan.. Mau nggak.. Iya gitu. Dan ini sebenarnya nggak dilihat sebagai pem.. Pemalakan. Tapi jadi motivasi buat Pak Anies. Motivasi saya untuk.. Untuk menambah lagi. Iya Pak. Jadi.. Wah saya punya.. Setoran 20 juta kegejaan. Oke let's say 2 juta. Gimana caranya harus dapet.. Akhirnya Bapak bekerja. Akhirnya Bapak.. Carilah gimana pun caranya. Gitu kan Pak. Jadi Bapak punya duit.. Boleh dah. Kita.. Kita coba.. Dua bulan ya. Boleh Pak. Siap Pak. Kita lihat nanti gimana hasilnya. Transfer sekarang Pak. Hahaha.. Hahaha.. Bahaya nih dua bulan nih. Bahaya dapet satu lagi. Dan sebulan. Setoran dua bulan. Atau Bapak mau langsung tembak dari awal. Empat juta sekalian atau empat puluh juta. Udah aman tuh. Bayar di awal ya. Iya bayar di awal. Jadi Bapak bulan depan udah santai aja kira. Tapi Pak Anies. Ngomong-ngomong soal kerja saya penasaran. Pekerjaan pertama Pak Anies. Apa? Pertama kali kerja. Iya Pak. Pertama kali kerja. Sebetulnya.. Pertama kali kerja. Itu.. Mahasiswa di Jogja. Mahasiswa kerja Pak? Kerja. Sambil kerja. Terus saya kerja di.. Di TVRI waktu itu kerjanya. Tapi pengelola program namanya Tanah Merdeka. Wawancara-wawancara kayak gini nih. Wawancara-wawancara tokoh-tokoh. Terus saya.. Sambil kuliah di Amerika saya juga kerja. Oh.. Tapi ada pengalaman unik nih. Selain saya kerja di bidang penelitian. Saya ngalamin juga bekerja.. Yang banyak orang paling-paling enggak. Belum pernah tahu nih. Apa itu? Exclusif. Iya. Jadi saya.. Tentu.. Pekerjaan penelitian itu saya kerjakan. Tapi ada satu pekerjaan yang saya dulu lakukan. Itu.. Bekerja di laboratorium biologi. Di kampus. Memberi makan.. Caterpillar. Caterpillar? Oh.. Kayak bunglon gitu ya Pak? Ulat. Sepatu Pak. Oh bukan.. Sepatu.. Alat berat gitu Pak. Caterpillar. Caterpillar itu.. Ulat. Ulat-ulat itu.. Dikasih makan. Jadi tugas saya kasih makan.. Ulat. Bersihin pupnya. Kasih makan. Kemudian.. Mastiin aja tempatnya rapi. Nah.. Tempat itu kayak.. Kayak piring kecil gitu ya. Ada ulatnya, ada daunnya, ada kapas. Nah.. Saya ganti daunnya itu makanan ya. Iya. Terus kapas itu untuk.. Supaya lembab. Terus nanti sudah ada pupnya. Nah.. Saya bersihin itu. Nah.. Jumlahnya itu.. Kira-kira.. Antara seribu.. Lima ratus sampai seribu enam ratus. Jadi kalau satu hari.. Itu bisa berjam-jam itu baru selesai semuanya. Ini banyak banget. Dan.. Itu pekerjaan.. Melatih saya untuk.. Telaten.. Sabar.. Tuntas.. Kecil-kecil.. Dan.. Berhadapan dengan.. Apa.. Binatang ini kan bukan binatang yang.. Kalau habis.. Pas saya pertama kali kerja ini.. Habis itu.. Lihat makanan tuh.. Kayak gimana gitu. Oh.. Karena kan ulat gitu. Bentuknya. Jadi jumlahnya tuh.. Seribu lima ratusan. Seribu lima ratusan. Tergantung ya. Nanti kadang-kadang ada yang keluar. Ada yang masuk gitu. Nah.. Tapi pekerjaan itu.. Uniknya.. Itu yang masuk ke situ.. Kualifikasinya.. Mahasiswa master atau mahasiswa doktor. Justru yang diambil.. Persyaratan kerjanya itu. Oh.. Jadi.. Saya bilang ini itu bukan soal ngasih makannya. Ngasih makannya kan sederhana ya. Iya. Tapi ketelatenan, ketekunan, ketabahan, kesabaran. Karena mengerjakan yang.. Yang sangat membosankan. Iya. Pekerjaannya repetitif. Dan tidak ada hari break. Oh.. Karena kan harus makan terus tiap hari. Iya harus makan terus. Berhubungan sama luk hidup. Iya dong. Dia kan harus diganti tiap hari. Makan tiap hari. Itu terus dikerjain itu. Itu salah satu pengalaman kerja paling unik. Oh.. Yang lain sih biasa ya. Hati-hati-hati pekerjaan. Nah itu katerpilar. Ini bener. Kayak ulat bulu, Pak. Kayak ulat bulu masih.. Ternyata untuk mengurus ulat itu butuh keuletan juga, Pak. Ya. Mengurus ulat butuh keuletan. Lihat bentuk-bentuknya kan. Lucu ya. Kayak Pokemon ya. Itu di laboratorium sebagai apa? Bakal diapain itu? Bahan penelitian. Bahan penelitian. Oh.. Jadi bahan penelitian. Nah itu kan di daun tuh. Iya. Jadi saya harus kasih daunnya. Terus persis kayak gitulah. Ya itu exactly. Oh.. Exactly like that. Di daun, saya taruh daunnya terus diganti. Terus ada jenis daunnya. Ada daun ini untuk rombongan ini. Ada daun ini untuk rombongan ini. Beda-beda berarti? Beda-beda. Nah untung saya nggak bagian metikin daunnya. Karena keliling itu kemana-mana kan. Daun udah jadi terus itu tuh. Udah ada yang nyiapin sendiri. Saya cuma bagian menggantiin itu. Kapas sama daun itu. Kapas sama daun itu. Kapas sama daun sama tetes air. Tetes air buat minumnya, Pak? Tetes air itu buat lembabnya. Oh.. Supaya tetep lembab. Karena di terus ditutup. Jadi dia harus ada kelembaban. Nah, kelembabannya dapatnya dari air di kapas. Ini laboratorium kampus atau laboratorium? Laboratorium kampus. Ini kayak gini, Pak. Ini kartun. Kartun. Ini kartun. Di kamera kan bisa ada yang kesana juga. Nanti kan di edit bisa. Tapi itu waktu di Amerika atau waktu di UGM? Oh di Amerika, Pak. Di Amerika. Terus, itu pengalaman. Jadi, sebenarnya kalau pekerjaan itu, saya sering merasakan. Sebenarnya bukan cuma apa yang kita kerjakan langsung. Tapi pengalaman hikmah apa yang diambil dari pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Betul. Jadi, kalau cuma pekerjaan itu. Kalau cuma pekerjaan itu. Kenapa? Kenapa sih? Kalau ditanyain itu kan cuma netesin air. Ya, air gitu. Tapi sebetulnya. Repek buat Bapaknya. Ketahanan itu. Ketahanan, bayangin. Ini nyelesaikan itu. 1,500, 1,600 itu banyak gitu. Iya, iya, iya. Benar, benar. Terus, gonta-ganti itu. Kita kerjakan. Jadi, disitulah latihan ketekunan. Nah, kadang-kadang kita kalau dapat pekerjaan, bosen. Iya. Capek. Terus tinggalin. Jangan. Jangan, teman-teman dengerin ya. Nih. Bagus nih. Bagus nih. Bagus nih. Soalnya tulisannya honor nih. Honor nih. Iya. Bagus. Udah pada merisen tadinya, Pak. Iya. Abis datang langsung bertahan lagi, Pak. Sabar, siapa tahu. Jadi, pekerjaan-pekerjaan itu sebetulnya sebuah proses pembelajaran yang kita baru sadarnya kemudian bahwa itu bagian dari pelajaran. Pelajaran ketika kita, pelajaran untuk perkembangan diri kita ya. Iya. Jadi, semua yang kita kerjakan itu sebenarnya ada, 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 itulah yang sebutnya pengalaman. Iya. Perjalanan kerja bisa sama. Pengalaman kerja bisa beda. Nih, dua kameramen di sini. Iya. Ada tiga kameramen. Iya. Ini sama-sama ngejalani jadi kameramen. Betul ya. Pertanyaannya, pengalaman sama nggak? Beda. Beda. Yang menentukan apa? Yang banyak mengambil hikmah dari yang dijalani itu berpengalaman. Oh iya. Tuh. Jadi ini contoh nih, contoh. Misalnya Rizpo. Rizpo. Ada pengemudi. Mau rekrut pengemudi. Salah ya? Nenek mau nyeberang. Oh nggak. Bukan. Di sini ada pengemudi nggak di kantor? Ada Pak. Ada. Kalau rekrut pengemudi. Terus ditanyain. Sudah berapa tahun nyetir? Satu bilang, saya sudah 4 tahun Pak. Satu bilang, saya sudah 8 tahun Pak. Mana yang lebih berpengalaman? 8 tahun? Belum tentu. Hah? Boi. Yang lebih banyak nyetir memang 8 tahun. Tapi, coba dites. Oke. Yang 4 tahun misalnya nih. Yang 4 tahun, itu dia setiap hari selalu memikirkan jalan mana yang lebih singkat. Jalan lampu merah mana yang paling cepat antriannya. Belokan mana yang lebih mudah untuk sampai tujuan. Terus yang satu, sudah 8 tahun. Tapi cuma nggak pernah mikirin itu. Jangan jalanin aja yang rutin. Oh. Karena dari sini ke situ doang. Iya. Nah. Apa yang terjadi? Yang 4 tahun ini sejujurnya lebih berpengalaman. Daripada yang 8 tahun. Karena itu, kalau ditanya umur, mungkin 33 tahun umurnya. Umur biologis nih. Iya. Dibandingkan dengan orang umur 43 tahun, secara umur biologis, maka yang 43 tahun itu kelihatan lebih tua. Iya. Tapi, kalau yang 33 tahun ini lebih banyak bacanya, lebih banyak jaringannya, lebih banyak interaksinya. Maka, ini lebih punya pengalaman nilai yang lebih tinggi. Jadi, kepemimpinan anak muda bisa nyalip yang lebih tua. Kenapa? Ya karena dia mengambil hikmah dari yang di jalan lebih banyak. Jadi, walaupun secara hitungan umurnya itu mungkin lebih sedikit, tapi dia nggak kalah dibandingkan orang yang lebih tua. Kenapa? Karena dia bisa ngumpulin pengalaman banyak. Betul, betul, betul. Nah, itu sebabnya menjalani beda dengan mengalami. Sama-sama ngejalanin nih. Nih, sama-sama ngejalanin jadi kameramen. Tapi yang lebih perhatian nih, lampunya kalau gini jadinya seperti apa nih? Kalau angle-nya dari sini seperti apa, dia lebih berpengalaman. Daripada sekedar yang ngejalanin gitu aja. Iya, iya, iya. Benar, 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 Pak. Jadi, komedian, komeka, juga gitu. Mana yang diomongin kira-kira dapat apa nggak? Reaksinya seperti apa? Itu menjadi lebih berpengalaman daripada yang terus, sama aja terus. Kebayang ya? Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Tengkang Isman. Tapi saya tahu tuh, Pak. Kenapa yang driver 4 tahun itu dia.. Lebih pengalaman? Iya, kerjanya 4 tahun. Karena dia teliti tuh. Cepet kan dia jalannya. Cari-jalan yang cepet. Jadi dia 4 tahun. Jadi 4 tahun dapat dulu. 8 tahun kan lama tuh dia jalannya. Bukan durasinya gitu, oncom. Jelaskin deh. Jelaskin deh. Jelaskin deh. Maksud saya? Iya, maksudnya. Kalau yang 4 tahun tuh udah punya track sendiri. Kalau yang 4 tahun tuh ngulik. Iya. Jadi dia gak dicipet. Suka ngeliatin map, Iya, suka ngeliatin teknologi yang baru apa-apa. Iya, lebih cepet. Yang 4 tahun. Gua mau paham lah. Tapi gua kalau suruh jelasin, Gaget pak Ya kayak kita nih semua pasti punya kan pengalaman-pengalaman RISPO pernah ini pak cuci steam Saya dulu SMP pulang sekolah cuci steam pak Oh gitu ya Motor saya sendiri Iya berarti ngitempat ya pak Itu emang gak kerja Saya cuci di tempat cuci steam gitu pak Dibayar Dibayar 1 motor 2000 dulu Pengalaman gitu ya Pengalaman Lu tapi teliti gak? Telatin gak? Telatin gue lumayan Karena di tempat steam gue harus bersih gitu Pake ini ya sikat gigi ya Sikat gigi kuas gitu Ke motor atau ke.. Ke gua kayak ke motor Ya maaf kan gak tau ini Pak ini kadang-kadang kayak kurang sekolah Soalnya kita berdua pak pernah ngalamin susah pak Dia pernah kerja cuci steam Saya tuh dulu waktu dibima pak Saya tuh bener-bener yang nyari rumput kuda pak Oh? Iya karena saya punya kuda dulu Pertama tuh ada orang nitip kuda Punya pejabat gitu nitip ke bapak saya Akhirnya yang ngurus tuh saya Siapa pejabat punya kuda? Ada dulu di bima Pejabat di bima gitu Tapi sebenernya keluarga juga Jadi saya ngurusin kuda itu Saya nyabit rumput Lu dikasih uang Seminggu sekali ada 50 ribu 50 ribu gitu dulu Nah resip sih doang pak yang.. Dari kecil kaya pak ini Enggak pak saya jual es batu pak Orang kaya punya kulkas Jual es batu saya pak Jual es batu Ke tetangga pak Saya tulis di depan Berarti kan tetangga lu gak pernah punya freezer Lu punya Berarti kaya lah Iya Oh iya ding Nah kalau Pak Anis pernah gak sih pak Ngalamin kayak yang selain yang itu pak Ulet itu Yang akhirnya maksudnya karena bapak emang Wah harus kerja nih gitu Buat menutupi ekonomi atau apa gitu pak Kalau Pak Anis mau bersih Kayaknya dari kecil mandi Lu kecil gak mandi Lu kecil gak mandi Mana ada kecil gak mandi ya Mau gak mau dimandiin magalanya Jadi terutama ketika kita lagi belajar ya Lagi belajar Di Amerika ini kan Jumlah beasiswa kita terbatas Ada beasiswa Ya jadi kalau Karena itu harus Harus ada pekerjaan tambahan Dan pekerjaan-pekerjaan itu macem-macem tuh Itu yang tadi saya cerita Kemudian Saya ada ulet Kemudian Tapi memang sebagian Bisa dibilang sebagian besar pekerjaan yang saya kerjakan itu Pekerjaan yang kaitan sama penelitian Oh Jadi Asisten dosen Terus Asisten penelitian Tapi jadi Jadi dapat pengalaman-pengalaman unik gitu Kita bikin Apa ya Mengerjain penelitian-penelitian Itu yang dikerjakan Dan Volume pekerjaannya banyak sekali Jadi Walaupun Pekerjaannya itu namanya penelitian Keliatannya diatas Komputer Diatas kertas Diatas meja Tapi Volumenya Masya Allah Masya Allah Jadi Menyita waktu yang luar biasa Jadi pengalaman Pengalamannya gitu lah Kira-kira ketika Masa Disuruh motokopi juga nggak apa Dosen Kalau disini Disuruh motokopi Disuruh motokopi Disuruh absen Disuruh absen Oh iya Bahkan gini nih Kejadian ini kejadian unik nih Jadi saya lagi di kampus Kemudian Saya dipanggil sama dekan Anies Karena ada petugas baru Karena saya Jadi pegawai disitu Dapat tugas baru Jadi asisten Satu orang Yang baru kembali ke kampus Siapa? Dia wakil menteri di Amerika Terus dia pulang ke kampus Nah Namanya Walter Brodnack Walter Brodnack Jadi wakil menteri Oh kenal Kenal Oh kenal Walter Brodnack Siapanya Walter Monsini Itu naksannya Sebelum dia bilang Nah Dia baru kembali ke kampus Dia ikut di pemerintahnya Bill Clinton waktu itu Nah yang menarik Ketika saya datang Ketemu sama dia kan Saya asistennya Tahu dia minta diajarin apa? Diajarin caranya buka email Diajarin caranya browsing Diajarin Kenapa? Karena dia selama di pemerintahan itulah Terjadi perubahan email Muncul ada website Oh belum Dia di pemerintahan tuh Ketika waduh itu terjadi Muncul Apa Waktu itu masih Yahoo Netscape Oh Sebelum Browsernya itu Browsernya itu Browsernya itu masih browser Netscape Yahoo Masih Masih era-era awal tuh Jadi saya itu Saya itu merasakan unik betul Gimana ngajarin orang Dia itu belum tahu apa namanya Konsep browsing itu apa Nggak tahu Menteri lagi Browsing itu nggak tahu apa Terus email Email itu dia sering terima print outnya Tapi menulis Nggak pernah Jadi itu salah satu pengalaman paling unik tuh Ketika ada orang di pemerintahan Di saat periode terjadi perubahan teknologi cepat sekali kan Iya betul Jadi dia nggak ikut tuh dari situ Jadi kemudian ketika saya datang Saya ngajarin itu Ngajarin email Browsing Terus ngajarin fotocopy Karena fotocopynya udah canggih Kan kita dulu fotominya ada satu-satu kan Iya satu-satu Nah pas itu dokumen tinggal taruh aja Masuk sendiri tuh Sekarang kan udah biasa kan Oh iya 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 Masuk sendiri terus nanti keluar udah dijilid gitu Udah staples Ya yang kita tumpuk sendiri set set Keluar gitu kan Betul nah Cuman dia nggak tahu itu semua Jadi Saya pernah ngalamin ngajarin Pekerjaan saya itu Jadi asistennya Jadi saya temanin dia Asisten satu orang Terus sampai dia bikin buku saya asistennya Nah jadi pekerjaan saya begitulah kira-kira Bapak bisa bilang saya asisten pribadi menteri pak Wakil menteri Tapi itu waktu itu tahun berapa pak? Itu sekitar tahun Sembilan 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 Bapak udah ngajarin orang Untuk Ngerima email Sampai sekarang respon nggak bisa pak Buka email pak Bisa pak Saya sekarang udah bisa Gimana caranya? Kemarin lo Oh hari ini Tapi kalau soal ngajarin Respon ngajarin Saya pernah jadi guru Kursus Bahasa Inggris Wah Mampak itu pak Kalo itu pak What's your name? Hahaha Ya udah itu doang lagi Sampai Sampai nggak Ini saya ya Saya ajarin Bahasa Inggris siapa pak? Siapa apa yang diajarin pak? Yang diajarin Karyawan toko Oh Jadi karyawan toko Di Jogja Oh di Jogja Ya di Amerika ya udah Mereka cariin bahasa Inggris Mereka udah bahasa Inggris Mereka udah bahasa Inggris Ya mas siapa tau ada imigran Kan banyak imigran Tahapnya Terutama di New York Saya tuh pernah kedatangan temen Temen kan Dia psikolog Dia psikolog Dateng Terus Apa Prakteknya kan di rumah sakit jiwa Hmm Terus dia pulang Pas lagi ke tempat saya Dia bilang Gila ya di rumah sakit jiwa Kenapa? Jago-jago bahasa Inggris semua Jelas lah Orang gila di Amerika Jelas bahasa Inggris Karena kecil aja udah pada jago Lu gak mau jago bahasa Inggris Di sana Nur Masa sakit jiwa Amerika Gua nih Gua normal aja Burtu waktu ya Atau lagi ke dalam keadaan gila Gila Gak Tapi saya pengalaman Ngajarin bahasa Inggris Satpam Sama karyawan Karena gini Kan di Jogja itu banyak turis Betul Jadi karyawan-karyawan Toko-toko di Malioboro itu Harus bisa bahasa Inggris Kalau sama turis Termasuk satpam-satpam itu Betul Nah jadi kalau saya ngajar mereka itu Mulainya setengah tujuh pagi Sampai jam lapan Habis itu terus mereka kerja Dan tempat kursusnya Di belakang Di belakang pertokohan tuh Mereka baru kursus itu Nah Ada satu Satpam itu yang tanya Sampai Saya gak lupa Dia bilang gini Mas Anies Bahasa Inggrisnya Unyeng-unyeng apa ya? Susah banget Unyeng susah banget Unyeng-unyeng aja ke Indonesia dulu Apa gitu Mereka susah banget Saya tuh sampai ketiknya tanyain tuh Ini Masya Allah Pertanyaan Ini ditanyain tahun Tahun berapa ya? Saya gak Gak akan Iya unyeng-unyeng disini Bukan bukan uban-uban Beda lagi Iya betul Kalau banyak unyeng-unyeng tuh Dibilangnya nakal User-user User-user Unyeng-unyeng User-user Terus Gimana tuh Pak Bapak menjelaskannya Saya ketawa juga Gak ketawa Sampai sekarang Bapak belum tau Bahasa Inggris itu Sirkel of head Sirkel of head Sirkel of head Sirkel of head Gak gak bisa? Iya, lingkaran Dia kan jaga toko Kalau mungkin ada Ibu unyeng-unyengnya Gini-gini Kayaknya gak penting deh Buat apa ya? Mungkin dia buat bahasa bahasi Kalo ada bule gitu punya usher.. Usher-usher ngetu.. You circle of head, have two.. You bundle.. Masa-basi, biar akrab.. Atau dia mau ngetes gurunya kan.. Apalagi bisa jawab.. Tapi kan kalo di tempat les atau apa tuh emang suka ada murid-murid yang emang pengen ngelucu juga kan Pak? Biasanya gitu.. Pertanyaannya.. Ya, tanyain kan.. Coba sebutin hari.. Monday.. Tuesday.. Wednesday.. Tuesday.. Terus.. Everyday.. Hahahaha.. Bener.. Thursday.. Bener.. Everyday kan setiap hari.. Ya engga.. Ya, sebutin nama-nama hari langsung aja everyday.. Udah semua ngecakup.. Iya satu persatu dimintain.. Coba satu-satu.. Coba.. Sunday.. Sunday hari apa? Shhh.. Minggu.. Hahaha.. Pikir dulu.. Pikir dulu.. Hahaha.. Terus.. Sunday, Monday.. Gue gapal gue kayaknya.. Sunday, Monday.. Sunday.. Tuesday.. Tuesday.. Hari.. Hari.. Selasa.. Oke.. Tuesday.. Wednesday.. 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 Hari apa? Hari.. Rabu.. Oke.. Terus.. Kamis? Sabtu deh.. Kurang langsung Sabtu.. Hahaha.. Kamis dulu.. Kamis dulu.. Kurang langsung Sabtu.. Gue.. Kam.. Ini.. Kamis ga pernah pake bahasa Inggris? Tuesday.. Tuesday.. Thursday.. 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 Oke.. Jumat? 12.. Day.. Hahaha.. Jumat? Harap.. Jumat.. Friday.. Oke.. Sabtu? Saturday.. Weee.. Pinter.. Sudah.. Senek Amerika.. Hahaha.. Sudah bisa.. Sudah ada modal.. Sudah bisa.. Sudah bisa kaya RSJ ya.. Amerika.. Tapi ya Pak.. Pak Anies kan dari kerja masih kuliah.. Sudah.. Penelitian.. Akademisi gitu.. Zaman-zaman kayak SMP.. SD gitu.. Pernah Bandel ga sih Pak? Kalau Bapak itu.. Sudah.. Nah itu dia.. Mungkin Bandel diselesaikan masa itu.. Ya.. Saya dulu suka berantem.. Oh.. Saya kecil.. Hmm.. Sama.. Jadi agak.. Sama kayak saya.. Kecil agak.. Agak repot.. Calon-calon saya.. Jadi sampai ibu saya itu.. Suatu SD.. Itu saya sering dipanggil ke sekolah.. Sampai pernah saya dipanggil ibu.. Dia bilang.. Udah kamu sekolahin di sekolah Tinju aja.. Hmm.. Karena.. Kalau mau tesin dulu.. Saya berantem ya.. Bukan.. Bukan.. Sebelum Mike Tyson.. Sebelum Mike Tyson.. Muhammad Ali kali ya Pak? Muhammad Ali betul.. Jadi idola saya itu Muhammad Ali.. Hmm.. Dan kalau Muhammad Ali main.. Kita nonton tuh.. Uh dulu jalanan sepi Pak.. Itu kalau Muhammad Ali.. Dan akibat itu.. Jadi.. Seneng tuh berantem.. Tinju.. Nah jadi.. Masa awal itu agak sering berantem.. Bahkan saya pernah dikroyok.. Us.. Jadi ada kejadian nih.. Iya Pak.. Kejadian.. Sebenarnya kejadiannya saya nggak inget ya.. Tapi baru diingetin ketika saya udah besar.. Satu ketika anak saya.. Itu berapa tahun lalu kan ramai smackdown tuh.. Oh iya.. Terus anak saya tuh kena smackdown di sekolah.. Oh.. Terus.. Saya ditelepon di kantor.. Kok anak nanti smash wedding di smackdown.. Berani bener.. Dikasih tau.. Eh.. Dibawa ke IGD katanya.. Dibawa ke IGD pak.. Dibawa ke IGD pak.. Dibawa ke IGD ya dokter.. Waduh.. Repot kan.. Jadi saya dateng ke sana liatin.. Ini nggak apa-apa sih akhirnya.. Tapi pas sampai rumah.. Tante saya tuh bilang.. Ah.. Kayak Anies kecil juga dulu gitu.. Katanya.. Tante saya yang bilang nih.. Ini kena smackdown.. Anies juga dulu gitu.. Gimana ceritanya.. Baru saya tau ceritanya tuh.. Jadi yang cerita tante saya.. Saya nggak inget tuh.. Jadi rupanya waktu saya kecil.. Karena saya sering berantem.. Rupanya saya dikroyok.. Di kampung.. Nah ibu saya itu pulang.. Pulang dari kerja.. Naik motor.. Lihat.. Saya lagi dikroyok.. Terus ibu saya tuh ngeliatin aja dari jauh.. Nggak diapa-apain.. Nah kemudian masuk.. Sudah selesai.. Masuk ke dalam.. Rupanya ibu saya tuh.. Ini apa namanya.. Berair matanya tuh.. Kayak gimana gitu.. Ngeliat anaknya dikroyok kan.. Oh iya.. Terus nah.. Tante saya lagi di situ.. Kak Ayah kenapa? Katanya.. Itu si Anies lagi dikroyok di depan.. Katanya.. Terus.. Dipisahin.. Nggak.. Terus.. Nggak.. Terus.. Biarin sama ibu saya.. Nggak.. Terus gimana? Ya biar.. Biar dia ngadepin lah.. Biar dia belajar ngadepin masalah gitu.. Jadi saya.. Saya.. Ibu saya itu ketika saya dikroyok.. Cuma diliatin aja dipastiin.. Kira-kira.. Masih aman lah gitu.. Hahahaha.. Kayaknya masih tangan kosong ini deh.. Tapi saya masih liatin gitu.. Sampai semua selesai.. Nah.. Saya memang sering berantem waktu itu.. Oh.. Dan mungkin barangkali diantara teman-teman tuh.. Mungkin ada situasi kesepakatan.. Ayo kita serbu sama-sama nih gitu ya.. Oh.. Karena panis sering satu lawat satu.. Mereka kalah-kalah gitu.. Berkali gitu.. Akhirnya mereka buat koalisi lah itu.. Buat koyok panis.. Buat malah.. Kalau satu lawat satu berat.. Iya.. Iya.. Jadi kita ngomongin masa lalu.. Masa lalu.. Iya.. Berantem.. Jadi.. Memang koalisnya plus-plus waktu itu.. Hahaha.. Ya karena orangnya banyak.. Karena orangnya banyak.. Iya betul.. Ini.. Ini soal.. Ini masa lalu ya.. Masa lalu ya.. Masa kecil.. Iya.. Jadi dikroyok lah gitu.. Dikroyok lah ya.. Terus.. Alhamdulillah survive.. Hmm.. Nah.. Terus lama-lama.. Karena saya sering bantem begitu.. Lama-lama orang tua itu kan mungkin repot juga nih.. Gimana ini anaknya ya.. Biar agak geser dikit gitu.. Hmm.. Nah.. Saya ini punya.. Kesenengan naik sepeda.. Hmm.. Terus.. Orang tua saya itu bilang.. Anies.. Gak boleh naik sepeda ke luar kampung.. Kalau di jaman dulu itu gini.. Kalau di Jogja.. Kalau di kampung.. Jalanannya tanah.. Iya.. Kalau di luar kampung itu kan aspal.. Iya.. Jadi saya gak boleh ke aspal tuh.. Hanya bolehnya di kampung aja.. Kalau di aspal ya.. Nah.. Tapi terus dia bilang gini.. Boleh naik sepeda di aspal.. Keluar.. Hmm.. Asal perginya ke perpustakaan.. Oh.. Oke.. Nah.. Jadi.. Saya itu seneng ke perpustakaan bukan karena suka buku.. Karena.. Karena pengen sepedaan.. Oh.. Tapi lama kelamaan mau kamu jadi baca.. Itu dia.. Jadi.. Sebenarnya gak dibilangin aneh ke perpustakaan ya.. Biar wawasannya luas.. Enggak.. Gak ada.. Gak ada.. Gak ada itu semua.. Cuma bilang pengen.. Dia suka naik sepeda nih.. Boleh keluar.. Tapi ke perpustakaan.. Jadi akhirnya.. Saya kalau sore naik sepeda ke perpustakaan.. Hmm.. Baca buku.. Nah disitu mulai saya lebih banyak baca buku.. Lebih banyak lihat itu mulainya dari suka ke perpustakaan.. Sampai sekarang baca buku Pak.. Ya masih lah.. Sampai sekarang.. Pas sering baca.. Dispo dulu ke perpustakaan.. Saya ngeluarin buku Pak.. Apa? Jangan boleh.. Kesuksesan tidak butuh kunci Pak.. Bener Pak.. Ini Pak.. Kasih.. Harusnya lu kasih.. Harusnya lu bawahi.. Padis kan suka baca buku.. Iya.. Tapi malu Pak.. Ya gapapa.. Salah satu quote.. Tuh.. Isinya quote-quote gitu Pak.. Oh masih ada.. 69.000.. Oh iya.. Kesuksesan tidak.. Kesuksesan.. Tidak butuh kunci karena tidak ada gemboknya.. Wih mantap.. Mantap.. Mantap kan Pak.. Tapi isinya.. Ini satu buku foto dia gini dulu.. Hahaha.. Guat-quat.. 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 Guat yang lain Pak.. Guat yang lain Pak.. Ini penerbit majelis lucu.. Bukan.. Iya.. Iya sama majelis lucu.. Iya sama majelis lucu ini ya.. Sama buku nih Pak.. Buku nih.. Buku nih.. Jadi kesuksesan butuhnya apa.. Kalau nggak butuh kunci.. Ya.. Kerja keras.. Kerja keras Pak.. Padahal bukan pakai kunci ya.. Iya.. Masih perlu investor? Iya.. Kalau buat di cafe ini udah nggak perlu Pak.. Hahaha.. Udah malu.. Hahaha.. Tapi Pak.. Saya juga kan pengen punya minat.. Karena sih minat bacanya kurang nih Pak.. Kalau Ibzi.. Lumayan.. Besarlah minat.. Bacanya.. Kalau ini punya duit dikit beli buku Pak.. Iya.. Oh gitu ya.. Iya Pak.. Iya.. Kalau saya dulu dibilangin temen saya Pak.. Ada Arief dulu sama Haifa waktu zaman SMA.. Mereka kan suka banget tuh baca buku.. Selalu ranking satu.. Selalu ranking satu gitu.. Terus.. Gimana ya biar suka.. Kayak.. Lu pada.. Lu beli aja buku.. Kata dia.. Beli buku yang banyak.. Nah kalau udah beli ntar ngerasa sayang.. Kalau nggak dibaca.. Akhirnya dibacain.. Kata dia gitu.. Jadi.. Dari dulu tuh kalau ada duit sisihin buat beli buku.. Gitu-gitu.. Akhirnya sih.. Uh.. Penuh banget di rumah Pak.. Iya.. Bukunya.. Gak ada yang dibaca apa yang masuk di laminati.. Dia tuh dulu di.. Saya kan satu kontrakan di Jogja Pak.. Tulu di Jogja Pak.. Dia UGM.. Saya UPN.. Dia.. Dia baca buku.. Branding.. Marketing.. Dipraktekin lah saya.. Lumayan tuh saya Pak.. Nama naik.. Dia nyenggap.. Ini branding Pak.. Saya riset Pak.. Riset seseorang.. Bukan penelitian.. Bukan dia pakai di diam.. Kayak ulet.. Lu tuh kayak ulet.. Kayak ulet.. Kayak kater gila.. Saya dikontrakan di.. Lati Pak Ayo.. Bikin video ini.. Bikin video ini gitu.. Kamu naik ya.. Lalu main tuh saya terkenal.. Terkenal.. Dia.. Saya turun.. Saya baca.. Sibuk baca soalnya Pak.. Sibuk baca.. Sibuk praktek.. Praktek kan di saya.. Nah kalau Panis Pak.. Buku pertama Panis yang.. Membuat Panis jatuh cinta.. Itu apa Pak.. Al-Quran lah.. Bukan cinta Panis.. Ya.. Saya baca.. Saya baca Al-Quran banget.. Mas.. Mikro 3 yang paling suka gue.. Kalau buku Pak.. Kayak.. Buku yang paling.. Apa ya.. Dibilang.. Buku.. Buku yang paling berpengaruh gitu.. Iya.. Berpengaruh buat Pak Anis.. Tidak.. Tidak sih Pak.. Tidak sih Pak.. Satu.. Satu Quran.. Dua.. Buku nikah.. Itu dibaca Pak.. Saya udah 5 tahun nih.. Belum pernah saya baca itu Pak.. Makanya ini lupa.. Nama istrinya.. Nama istri siapa? Bentar dulu.. Itu kalau.. Ini siapa ini.. Yang cewek.. Terakali lewan kita.. Feby.. Kalau istri.. Ada di HP.. Itu.. Makanya dibaca buku nikahnya.. Siti.. Siti Roma.. Siti Roma.. Siti Roma.. Buku yang ketiga Pak.. Buku tabungan.. Oh.. Untuk tau kapan kita harus nge-rempa ya.. Buku tabungan ya.. Tau kapan kita.. Enggak.. Tapi serius.. Kalau.. Kalau dulu masih.. Itu.. Saya suka baca biografi.. Jadi.. Kenapa baca biografi itu menyenangkan.. Kita kan masih kecil ya.. Terus ketika baca buku-buku biografi itu.. Hampir semua ceritanya ketika masih kecil.. Kan gak ada.. Jarang sekali biografi itu.. Mulainya dari meninjelang meninggal gitu kan.. Enggak.. Kan selalu ceritanya.. Dari kecil.. Cerita lahir gitu kan.. Kan gak mungkin dibalik ya.. Ya gak mungkin.. Lupa.. Lupa pilihnya bagus itu Pak.. Otom tepuk.. Cerita dari sebelum meninggal.. Dua hari sebelum meninggal.. Ya jadi ceritanya selalu masa kecil.. Masa kecil.. Jadi.. Saya itu.. Baca buku Thomas Alva Edison.. Uh.. Penemu Lampu Pijar.. Ya.. Terus.. Lampu Pijar.. Mozart.. Saya.. Kemudian kalau gini saya ingat ceritanya Agus Salim, Muhammad Hatta Nah di perpustakaan, jadi perpustakaan ini sama perpustakaan KR, KR itu kedualkan rakyat, di Jogja ada koran lama tuh Nah saya selalu ke perpustakaan itu dan pinjamnya buku-buku biografi, hampir semua buku biografi saya baca Kalau saya seneng juga Pak buku biografi, penasaran itu kan karena orang-orang hebat pasti kan yang dibikin biografi Nggak mungkin Bapak siapa gitu Terakhir biografi siapa yang baca? RT Mehmet, ada bekas RT Bukan baca diteritain Pak, dia jadi RT nggak soal blan, dia jadi RT nggak blan, ya berarti nggak jadi buku Itu cerita doang, itu cerita doang, ini buku yang sudah, ntar gue mau bukuin hasil ceritanya Terteng banget, tapi buku itu dibiasain memang, jadi kalau taruh buku di samping tempat tidur Taruh buku di mobil, taruh buku di tempat kerja, jadi kalau ada kesempatan buka buku itu, kalau ada kesempatan lihat Benar itu Pak, saya suka di mana-mana Nanti kalau lihat mobil di samping saya duduk ada buku satu Jadi itu selalu ganti Pak atau? Ya kalau sudah selesai ganti Ganti Kalau saya itu seneng gitu Pak, baca biografi, tapi kayak sejarah misalnya sejarah Bluebird Sejarah apa? Sejarah T-Botol Sosro, Bluebird Bluebird Napa? Owner Pak, karena dia mungkin buat bisnis Pengen, pengen jadi owner Pengen jadi owner, jadi dia abis Bluebird, T-Botol Sosro T-Botol Sosro gitu Kalau aleh-alih, jadi dulu Aleh-alih suka juga? Iya T-Botol Sosro itu dulu ada di satu daerah, orang itu penghasil teh, terus dia Bikin teh dijual-jualin, disangka orang gila Apain di sini banyak teh kamu jual-jualin Sekarang bisa segede ini Namanya siapa? Sosro, Miju, Jawa Ya kan bener kan Pak? Bener baca, bener baca Tapi memang bener Nah tapi yang gak ala penting itu, bukan cuma minat baca Nah apa Pak? Minat baca bagus Tapi lebih penting lagi, daya baca Daya baca apa itu? Hmm, daya baca Berapa lembar dia tahan baca Exactly Seberapa tak sanggup dia membaca yang panjang, yang mendalam, yang sampai tuntas Gini minat baca ada Tapi minat baca WA Minat baca Twitter Minat Itu kesingkat-singkat WA pun kalau panjang bisa diskip tuh Tapi kalau orang punya daya baca, buku tebel Jadi buku panjangnya 300 halaman, 400 halaman, 700 halaman itu dibaca Nah itu artinya daya baca Nah menurut saya yang kita kejar sebagai bangsa ini adalah daya baca Nah cara mengingatkan itu Pak Mengingatkan daya baca Pak Jadi daya baca itu dimulai dengan Biasakan anak-anak itu untuk pilih buku yang dia suka Jadi jangan ngasih buku yang selera kita Bebasin aja, bawa ke perpustakaan, suruh pilih buku yang dia suka Bawa ke toko buku, pilih buku yang dia suka Buku mau karenai terus Pak, si Nadin Pak Gak apa-apa Gak apa-apa Mulainya dari situ, nanti ketika udah, nanti pelan-pelan nanti pilih buku yang Nanti mungkin buku yang bergambar Habis itu nanti pelan-pelan buku yang dia suka Nah, habis itu dibiasain Sehari 10 menit, 15 menit gitu Untuk baca, sehingga jadi rutinitas Nah, dulu ya, dulu itu kan ada novel Harry Potter ya Iya Pak, J.K. Rowling Berapa panjang tuh? Berjelit-jelit Pak Satu buku segini kan? Iya Pak, betul Naikkan dikit Pak Ya, ampun Iya, ampun Sampai bilang, ampun Panis sampai bilang, ampun Ampun Kalau, kalau Maka-maka Ini segini Pasti ini ya sama ya Oh, nampas Pak Segini ya, kira-kira Nah, saya sendiri, saya terlihat gini Ini bukan soal Harry Potternya nih Oke Tapi Bahwa anak-anak itu baca 700 halaman Itu keren Iya Jadi dia kalau lihat ada buku 200 halaman, ah saya pernah, saya pernah 700 Lihat 300, ah saya pernah 700 Jadi, itu membuat orang punya percaya diri tuh Dan novel, apalagi bacanya novel Novel itu merangsang imajinasi kita Ya betul Merangsang kita untuk punya bayangan Karena kalimat yang sama, itu di tiap kita imajinasinya beda-beda tuh Iya, bener Iya kan? Nah, jadi Minat baca tuh dorong Tapi lebih penting lagi daya baca 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 Oke Cocok nih jadi Menteri Pendidikan Udah pernah Oh, udah pernah Tapi gak sampai selesai ya? Oh, iya Kalau gak salah, saya gak salah, saya gak salah ingat Bener, bener tuh Bener gak? Untung gak sampai selesai? Saya, kalau sampai selesai bisa repot jelasin-jelasin Saya penataran Pak, kalau pejabat gitu Pak Misalnya, Menteri atau apa, pejabat lah Bercanda juga gini gak sih Pak? Bercanda lah Bercanda Iya Ini apa bercandanya Pak? Ya, beseritnya itu kali Paling begitu lagi ada diongkrong gitu Eh, gue ada tebak-tebakannya Masa langsung? Masa langsung tolak tebak Saya kira itu Pak, kalau pejabat di pemerintahan gitu Orang gak serius gitu Ke gubernur atau apa gitu Enggak lah Bercanda ya Pak Apa biasanya Pak? Ada gak bercandaan yang paling Bapak inget tuh Pak? Dari kalangan teman-teman Bapak? Atau Bapak sendiri yang punya bercandaan gitu Pak? Boleh Misalnya gini jokes ya Misalnya jokes Ini salah satu jokes yang saya inget nih Motor apa Motor apa Yang bisa nyanyi Suaranya merdu punya album Motor apa Apa yang Supra? Motor legenda? Salah Motor Pak SP Apa? Bisa nyanyi Bisa nyanyi Iya Lukis juga bisa Lukis juga bisa Bisa nyanyi Semerdu sekali suaranya Punya album Motor apa? Motor apa ya? Motorhead Itu band nih Ya bener sih ini Apa Pak aja? Apa Pak? Titik Vespa Titik Vespa Titik Vespa Aduh Bisa aja Pak Anis Wah Maksudnya Arnil Sudah titik Vespa Sudah titik Vespa Itu Sudah beneran Arigen juga ada tebakan Pak Arigen juga ada tebakan Musisi Musisi Pak Iya Mobil Pak Kendaraan Kalau ada di kendaraan ya Mobil Mobil apa Yang Uangnya banyak Pak Usahanya banyak Artis Yang punya usaha banyak Artis Mobil 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 Yang Dia itu Bisa nge-host Dia kaya gitu Mobil bisa nge-host Iya Nggak masuk akal Loh tadi Bapak juga Mobil bisa nyanyi masuk akal Masuk akal Masuk dulu Pak bro Anis Masuk cuman Puri bro Abis mah Abis mah orang inter Kita mah Iya Kalau Pencinta Dulu Terimu Ngelak Mobil Yang bisa Nge-host 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 Hasil Nge-host 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 Kalau Ini Bagus Yang Nge-host Nge-host Gitu An gue dulu nih, aku penasaran mobil-mobil apa yang bisa nge-host, yang banyak duitnya apa tuh, apa, mobil yang bisa nge-host apakah kan pikiran udah banyak, gak usah pikiran yang gini-gini siapa tau, paknya bisa pake nanti kan, si Arfi pak si Arfi Ahmad ada titipan, dari meja situ dekat pantai apa titipannya, oh ini fun fact nih katanya kenal panis ya nih, saat SMA gabung OSIS di seksi kemasan kematian ha, emang ada pak, seksi kematian, setahu saya bagus gitu, atau apa pak siapa nih cerita ini, ketahuan juga itu orang nge-pon tau, kita ada di luar enggak, jadi gini ceritanya, saya SMP nih, saya SMP pengen ikut OSIS jadi saya datang ke yang pengurus OSIS tuh, saya mau ikut, terus dia bilang udah gini, ikut jadi anggota seksi pengabdian masyarakat SMP kelas 1 nih, pengabdian masyarakat pengabdian masyarakat ya, pengabdian masyarakat uang, duka kalau ada yang meninggal oh iya, yang suka masuk ke kelas bawa kerdus betul jadi kalau ada yang meninggal terus kemudian kami bertiga nih, keliling jadi satu orang bawa kertas ngumumin, baca pengumumannya terus yang dua, jalan di lorongnya tuh bawa kerdus kalau dulu besek tuh bawanya besek, terus ada yang nyumbang-nyumbang, nah itu keliling SMP saya itu satu angkatan 10 kelas jadi tiga angkatan itu 30 kelas nah jadi kami ini keliling nah itu apa yang terjadi itu ujian mental bener tuh kenapa begitu masuk ngetok kadang-kadang kita tengok-tengok, gurunya gak gak ya karena ada begitu guru masuk, eh kamu ngapain bolos ya, ya mau ada yang meninggal kita kan keliling nih, harus tau, meninggal nah, kalau udah masuk kelas kalau masuk kelas tiga tuh kita nih begitu masuk kelas saya nih masuk nih, begitu masuk sekelas udah bilang, telah meninggal dunia oh udah langsung diledekin sama siswa-siswa yang ada gak tau jadi wajah saya itu wajah kematian gitu jadi kalau dateng, berarti pasti ada yang meninggal nih oh iya iya, pasti ada yang meninggal karena gak mungkin dia dateng gak ada yang meninggal karena beda kelas, beda angkatan pasti ada sesuatu ini tapi, diantara semua pengurus osis kami paling sering bolos paling sering ketinggalan nih artinya apa sih? belajar pinjem catatan harus mengejerpel ketinggalan kita dapat latihan tambahan tuh yang kedua, udah itu kita datang ke tempat yang meninggal tuh nyampein uang duka bayangin anak SMP kelas 1 menyampein, gimana coba caranya ngomong saya atas nama keluarga besar SMP 5 menyampaikan duka duka kan belajar tuh terus, masuk kelas yang kelas 3 itu kan biasanya mereka suka ngebully jadi kita latihan dibully tuh masuk, kuat mental terus yang keempat kita di awal nih, kalau pegang kertas tuh barangkali masih geter tuh ketika udah sekian kali, relax tuh diantara semua paling terampil public speaking kan tanpa sadar gara-gara orang meninggal jadi bener dong di dalam struktur OCS kita ini paling bawah tapi paling aktif tapi justru paling dapat pengalaman karena itu saya bilang, jangan pernah membayangkan kalau masih belajar nih oh saya harus jadi ini, harus jadi itu jadi apa aja bisa dapat pengalaman apa aja ini tuh sesuatu yang gak ada yang pengen daftar jadi anggota seksi pengabdian masyarakat bukan pengennya juri ketua pengennya juri skortaris, bunda hara, ketua bidang ini anggota seksi pengabdian masyarakat, gak penting tapi bakal paling banyak tapi dari dulu Bapak, organisasi gitu sampai sekarang katanya baru masuk ini pemuda Pancasila ya Pak oh iya, iya, iya organisasi itu Bapak organisasi juga Pak ya aktif organisasi, PP, PP saya ya, jadi saya dapat jadi anggota kehormatan jadi anggota ya, anggota di pemuda Pancasila seperti juga tokoh-tokoh lain kan banyak yang ikut nah, tapi memang saya merasa perlu bisa berinteraksi dengan semua menjangkau dengan semua supaya kita semua ini punya pengalaman jejaring yang lebih luas iya bener-bener, bisa tahu pendapat dari tim mereka dari mana-mana nah, nih Bapak kan berarti sekarang nih Pak, lagi santai lah nih Pak ya Bapak mungkin pengen Pak di cek kira-kira Bapak cocoknya di mana gitu tapi, tapi sebelumnya pertanyaan terakhir Pak Bapak ada niat nggak ngalon lagi gitu Pilpres atau Pilkada Gubernur gitu itu di cek dulu aja, abis itu baru ditentukan kira-kira cocoknya gimana iya, tapi mau nggak Pak masih lama itu, kita lihat dulu kokologi dulu aja, kokologi dulu kita nikmatin dulu kira-kira lu kasih kesimpulannya kokologi itu apa? jadi sekarang gitu Pak, biar tahu nih Bapak mungkin kita bisa bantu enaknya Bapak arahnya kemana nih setelah pulang dari sini oh gitu karena banyak Pak, kayak Yura Yunita sama suaminya keluar dari sini, jadi musisi sukses Pak udah, udah, emang udah udah sukses suaranya udah sukses, banyak Pak nah ini akan ada kokologi namanya Pak ini Bapak perhatiin pertanyaannya ya Pak fokus karena jawaban Bapak menentukan psikologisme waduh menentukan masa depan nggak nih? panis, nyaman nggak panis? nyaman, nyaman kalau menentukan masa depan itu di tangan KPU kokologi aja, jadi nanti Bapak tinggal jawab aja Pak pertanyaan Rispok, nanti dari jawaban itu tergambarkan artinya apa gitu silahkan, silahkan Pak boleh lihat telapak tanganmu oke kenapa? nggak ada, kan emang biasanya nggak ada kayak gitu gitu bersih, bersih jika Bapak Anies Baswedan seorang aktor yang berperan dalam drama pengadilan karakter mana yang dibayangkan sebagai diri Bapak? A. Pengacara A. B. Detektif C. Tersangka D. Saksi detektif B berarti detektif lu pengacara? pengacara apa aja tadi? pengacara, detektif, tersangka, saksi saksi deh gua saksi aku tersangka lu tersangka? ya gua sisanya ya kan kan sih pilihnya sebenernya aku harus sisanya lu ambil sebenernya nggak apa ya itu sesuai minat gua sih sebenernya detektif saya pengen ya panis dulu kalau gitu ya panis detektif kalau yang memilih detektif itu adalah Anda tidak terpengaruh dengan kekacauan dan kebingungan dan selalu dapat menguasai diri saat orang lain tidak lu bisa bener sih wih seren 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 wih cocok ya bang ya ya dari orang-orang merasakan dan menghormati ketenangan dan cenderung meminta bantuan ketika dalam kesulitan wih bener banget itu bener banget itu asli tuh lu udah briefing pasti ke panis panis pilih detektif aja ada bang lu bisa pas banget lu mainin natural kan ini kan berdasarkan imajinasi kita imajinasi gen emang ini kalau ibarat ini ibarat orang beli somai berarti kayak gimana panis misalnya somai udah jauh gitu kan dia tetep tenang aja somai oh gitu dia akan merasa terpanggil walaupun dia udah ribet udah jauh gitu dia akan somai tetep dateng tapi kenapa contohnya somai sih iya kan dia ada logika sekarang gua dulu pengacara 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 kalau pengacara ntar lu nih mana nih nah secara normal anda tetap tenang di bawah tekanan oh oke anda jarang membiarkan orang lain melihat anda berkeringat oke tapi anda juga memiliki wajah lain yang muncul hanya saat ada tekanan yang paling kuat oke kombinasi ketenangan dan gairah yang berapi-api membuat anda mampu melewati situasi yang paling berat sekalipun woy woy pengacara saksi 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 anda belekan sama tidur ngiler tidur ngiler tidur ngiler tersangka 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 bau ketek tersangka gak mau dah gak usah milik gak usah milik gak usah milik emang gitu den oh iya asli gitu lu tanya pertanyaan apa berarti pak anies kan sudah menentukan bahwa bukan menentukan ya ternyata orangnya adalah orang yang santai iya tenang tenang walaupun lagi ada apa-apa gitu lu mau kasih apa saran apa saran bapak sih mati 5 tahun lagi atau ada kesempatan itu lebih baik nyalon lagi pak oh ya kan kita gak tahu gak tahu tapi dari pak aniesnya mau gak kira-kira rispo jubil siap gak siap saya pak rispo jubil bolot saya tau sendiri pak Hai er hahaha gilip gilip ini masalah ekonomi hahaha gililw awal kita lihat nanti masak gitu masak gitu pada pak anies gitu ada siapkan sesuatu pak ya nih bagus nih jubil jubil tapi jangan jadi jubil lah mendingan pak gak usah jadi jubil orang so keren so pinter yang pilih kenapa udah pilih gitu mungkin buat 2029 Pak apa nih rinjani Rizmo mengajak anis Rizmo mengajak anis awas dong amanah was-was doa dan upgrade dong ya awas amanah was-was kita hadapi dengan doa akhirnya kita mengupgrade diri kita akan memajukan Jakarta sejauh dua kilometer nama rinjani tapi yang dijual Jakarta 20 lu mau kemana rinjani yang di lombok NTB masih satu Indonesia kita udah kita nih wakilnya Pak Anies Pak Anies wakil tolong bantu ngangkat banget ini keren betulnya tapi juga usaha ya hahaha kalau ini karena kan kesempatan mau datang kapan lagi ya tapi saya siap boleh nih bener saran saya sih jangan Pak haran saya ya haran saya sesaiknya saya gerinjani Rizmo mengajak anis maksud namanya Rizmo mengajak anis berarti kan anisnya belum tentu mau ya Pak Anis ya baru ngajak doang aja tapi udah dicatut fotonya dl Jacob sering ini kopi rata kok Iya gimana Pak pendapatnya Pak coba pegang Pak di foto kedua 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 oke kalaupun kagal ya minimal RT Wih siap Siap, mana nih kameranya? Rinjani Rinjani apa? RISPO mengajak Anies Ya berarti kan belum tentu mau Pak Anies Dicatut aja dulu fotonya Aduh, terima kasih banyak ini Pak Anies Makasih Eh makasih banyak loh, thank you Mau datang kesini, gak terasa kita ngobrol sejam ya Makasih, seru Makasih banyak Pak Anies Makasih, terus bikin masyarakat, bikin kita semua happy Amin Pak Amin Pak Karena tekanan lagi banyak Betul Bener gak? Bener Pak Makasih, dan terus kreatif Amin Pak, siap Pak Amin, tapi Masih bisa bebas gak sih Pak sekarang? Bebas apa nih? Bebas apa nih? Gak boleh lah, makasih Bawa penaturan Enggak, tapi bener, bener Kebebasan itu harus dijaga Iya Dan gak boleh ada rasa takut Siap Pak Tapi takut Pak Takut ya Kita udah ada bikinan Pak Anies Oh iya Pak, ini hampir udah lupa Pak Ini saya juga Ada kenang-kenangan nih Pak Ada kenang-kenangan dari kita Pak Ini mungkin Oh Apa nih? Ini kita lagi collab Pak Sama salah satu brand Brand Wem Bukan WemKM sih ya Iya WemKM Dari Jogja Dari Jogja Dia bikin Merchandise gitu Merchandise Boleh dibuka? Boleh Pak Ini kita bikin GRC Apa ya namanya ya? GRC Kita bikin GRLS for Timnas Support kita terhadap Timnas Wow Kalau ini kaos buat di rumah Pak, buat tidur Jangan Pak buat kalau ketemu itu Jangan Jangan Nah Bapak kalau lagi nonton Timnas mungkin boleh dipakai nih Pak Wah keren Oke Ini pakai gini Pak Kayak gitu tuh Pak Oh iya 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 NTHM Ini mau dibawa nggak Pak? Plastiknya Bawa Pak Kalau nggak dibawa buat yang lain seribu soalnya Udah panis tetap Tetap aja diusulah Canda Pak Canda Pak Ampun 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 Terima kasih banyak sekali lagi Pak Anis Terima kasih Terima kasih banyak ya Kita masukin juga ya Pak ya Gak apa Gak apa Kena Gak Pak Ntar Timnya Padahal Gak apa Gak apa Gak apa Mau dipacang kan Ini kaos Pak Ini kaos GJW Ini kelujuan Pak Kelujuan Pak Makasih Nah itu dia Itu contohnya Pak Mudah-mudahan apa Pak Terus buat Dulu pada kuliah ini? Saya Jogja Pak Tiga kampus Tiga kampus Lulus di Lulus di Itu pada nggak lulus Pak keburu ini bukan keburu ke Jakarta waktu itu jadi nggak semakin sudah udah skripsi Pak lagi dari kampus saya swasta penegri Pak Oh gitu pengen kan saya masuk dari swasta sampai negeri sekarang udah negeri kalau saya sarjana teknik kalau hibzi ini sastra Arab Pak UGM dia asal UGM aja Pak dia mah ya sastra Arab juga biar ditanya kuliah mana UGM ditanya jurusan apa-apa kok ditanya jurusan apa dia bilang sastra doang Pak nggak dibilang sastra Arab sekali lagi terima kasih Pak Nisya sehat-sehat terus pokoknya panis dan keluarga amin terus terus menginspirasi Pak dan terus GJLS maju terus amin 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 makin berkembang terima kasih juga yang sudah menyaksikan GJLS bersama Pak Nis Maswedan kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya GJLS Show jangan lupa buat teman-teman membership juga di GJLS entertainment terima kasih sampai ketemu lagi di GJLS ready to go Sikat Alhamdulillah terima kasih semuanya Pak Nis maju kan iseng semua gembira masih kita tetap bawa sebarkan gembira berangkat GJLS di sini nikmatilah layar Pak Nis Terima kasih.